BAK BERI KODE JAGA HATI FUJI Ibunda Tarik Halilintar, Geni Faruk tak pungkap penilaiannya soal sosok Aliyah Mas Said Kepuk. Semenjak isu kedekatan Tarik Halilintar dan Aliyah Mas Said mencuat ke publik, lenggu Geni Faruk atau yang akrab di sapa Geni Faruk tak henti-hentinya menjadi sasaran awak media. Geni Faruk selalu dicecar mengenai pertanyaan seputar Tarik dan Aliyah hingga tanggapan atas kabar kedekatan dua sejoli tersebut. Disinggung mengenai sosok Aliyah Mas Said di mata Geni Faruk, ibu sebelas anak itu enggan memberbekan penilaiannya tentang putri Reza Artamevia tersebut. Sebab dirinya tak mau jawabannya menjadi masalah bagi sebagian orang. Terlebih, orang tersebut menjadi merasa sedih. Tak ayal, banyak publik yang berspekulasi dan mengganggap bahwa Geni Faruk ini bak sedang menjaga hati Fuji. Pengakuan itu dikatakan Geni Faruk, dikutip dalam Youtube Need Not Official, Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Umi gak mau nilai-nilai, Aliyah, nanti kalau Umi berkata begini ada yang happy ada yang sedih, ujar Geni Faruk. Terlebih, diakui Geni Faruk, dirinya juga belum lama mengenal sosok Aliyah Mas Said. Umi gak mau menilai, Aliyah, ya apalagi kita baru kenal, lanjutnya. Bukan tanpa sebab, Geni Faruk tak mau jika penyataannya nanti menimbulkan kegaduhan. Oleh karenanya, istri dari Asmit Halilintar ini hanya ingin semuanya baik-baik saja tanpa ada yang tersakiti. Umi mau semua menjadi senang, mendamaikan yang tenang, menenangkan yang bikin orang semua selamat, ucapnya. Secara gamblang, besan dari Anang Herm, ini meminta agar masyarakat tidak kisruh dengan kabar kedekatan tarik Halilintar dengan Aliyah Mas Said. Jadi kita enggak mau omongan-omongan kita nanti jadi kisruh atau ada tuding-menuding, terangnya. Lebih lanjut, wanita berusia 50 tahun itu mengutarakan bahwa dia senang berkenalan dengan semua orang. Terutama, orang-orang itu merupakan teman dekat dari kesebelas buah hatinya. Kita mau berkenalan dengan semua orang, semua anak-anak pasti ngenalin ke Umi. Pokoknya intinya kita senang semua anak-anak berteman dengan banyak orang, jelasnya. Dalam kesempatan yang berbeda, Geni Farouk juga mengaku pertemuan antara dirinya dan Aliyah Mas Said tersebut bersifat kebetulan karena dalam acara yang sama. Tak muluk-muluk, Geni Farouk mengaku bahwa perkenalan dengan Aliyah itu hanya sekedar teman dari masa kecil Aurel. Kemarin itu yang ngenalin, Aliyah itu tarik sama Hatta, katanya ini teman Aurel waktu kecil. Ujar Geni Farouk, dikutip dalam-dalam acara Rumpi No Secret, Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Diakui olehnya, buah hatinya pasti akan mengenalkan semua teman yang dianggap dekat ke dirinya. Semuanya pasti dikenalin kalau ada kesempatan, impal Geni Farouk. Sontak, jawaban dari Geni Farouk pun membuat Feni Ross selaku host dalam acara tersebut penasaran. Jadi semua yang tarik dekat pasti dikenalin ke Umi nih, tanya Feni Ross. Biasanya sih begitu, jawab Geni Farouk tak mau ucapannya menjadi bumerang. Geni Farouk pun langsung tergesa-gesa menjabarkan alasannya. Kadang-kadang mau ngenalin terus Uminya lagi ada acara atau kadang lagi di luar negeri, berarti belum kesampaian, belum ada kesempatan, terangnya. Lebih lanjut, Geni Farouk juga berujar bahwa tarik kini telah mengikuti saran darinya. Yakni, tak mau lagi berpacaran dan ingin langsung menikah jika menemukan tambatan hati yang cocok. Kalau Torik sih yang jelas dia bilang kemarin mau ikut kata Mami. Jadi pokoknya aku gak mau pacaran. Jadi kalau misalnya nanti aku ketemu yang cocok aku pinginnya biar nikah, tandas Geni. Dari jawaban Geni Farouk ini, tak sedikit pihak yang mengaitkan bahwa pernyataan tersebut seolah ditujukan kepada Fuji. Sebab, selama ini Fuji dikabarkan terhalang restu hingga belum pernah dipertemukan dengan keluarga Gen Halilintar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.